Ya dan pemirsa untuk mengetahui situasi terakhir penembakan di Puri Nusa Palajati, Asi, Bekasi Reporter Metro TV Nuruddin Lazuardi sudah berada di TKP Nuruddin, ya sudah ada perkembangan terbaru lagi dari lokasi pada pagi ini? Ya memang ada banyak sekali perkembangan terbaru di lokasi ditemukannya Saya koreksi ya, jadi tadi memang diinformasikan ada sekitar puluhan bom Tapi fakta yang baru didapatkan, ternyata ada sekitar 600 kilo bom ditemukan di rumah tersebut Dua orang yang meninggal bernama Eko dan Aris Setiawan Sementara satu orang juga berhasil diamankan, yaitu Ahmad Ferry Yang mengontrak rumah tersebut baru satu bulan ini Jadi Ferry ditangkap pada sekitar pukul 11 malam tadi, 11 malam kemarin Dengan menggunakan sebuah mobil Xenia warang merah Dia ditangkap tidak jauh dari lokasi ini, yaitu di sekitar Keranggan Setelah menangkap si Ferry ini, kemudian polisi mengembangkan dan menemukan Titik di mana Ferry berkumpul dengan teman-temannya Dan ketika dilakukan penggerbakan di situ, sempat terjadi baku tembak Dan akhirnya dua teroris teman Ferry tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian Dan ketika dilakukan olah TKP oleh tim Densus Polri Ditemukan 600 kilo bom yang terdiri dari 500 kilo ada di rumah tersebut Dan 100 kilo ada di sebuah mobil Xenia Dan ini adalah keterangan Kapolri yang baru saja disampaikan beberapa menit lalu Di tempat kejadian berkara Sampaikan bahwa pasca peredakan bom tanggal 17 judi di W5 Riat dan Ritz-Carlton Supaya yang telah disampaikan bahwa kita jajaran Polri Khususnya dari Densus 88 berupaya untuk melakukan upaya pengungkapan kasus ini Jadi sejak tanggal 17 kita sudah jelaskan ini bom mundur diri Dan kemudian proses berjalan kita ketahui pelaku-pelaku yang sebagai pemain langsung di lapangan Dan siapa yang juga perancang bom kita sudah ketahui semuanya Sehingga sampai berjalan 3 minggu sampai dengan hari ini Kita memaksanakan upaya-upaya pengujaran terhadap mereka Tepat tanggal 3 Agustus kita ketahui pelaku bom bunuh diri 2 orang Satu berinisial bernama Dani Nanti nama lengkap akan dilengkapi oleh RKD Pumas Kemudian satu lagi Nana Dua orang ini pelaku suicide bomb Sudah kita ketahui Dan kemudian kita berupaya untuk melakukan pengejaran pelaku-pelaku Sehingga operasi yang dilaksanakan pada 3 lokasi Pertama di Temanggung, insya Allah Tim kita di sana sudah berada pada posisi Mungkin nanti pagi-pagi saya juga dengan tim akan langsung sana setelah dari sini Dan kemudian di Solo Dan kemudian di Jakarta